Oke, what's up guys? Baru lagi dengan aku di channel WRMOTOVLOG Untuk kali ini kita akan Pemasangan peninggi Di Motor Beach Street ya Ini Beach Street Plat Z cuy Tasik Plat Z Ini rencana mau pulang Kampung ya cuy Rencana mau ditinggiin Ini masih standar Ini jual ya, ngambil 19.5 Jual lagi sama dia Itu 4x4 8x4 Standarnya seperti ini ya Tingginya Masih standar ya Nanti kita bersama Tengkel Airby Bolang Ditinggiin Oke, jadi gimana jadinya cuy Tontonin aja terus Untuk kalian semua yang beronton Jangan lupa klik tombol subscribe Dan juga dihidupkan loncengnya Oke, bahan-bahan apa aja yang perluin Untuk meninggiin Kita langsung aja ke video Oke, jadi ini standarnya cuy Dia segini ya Dari ban ke Spagboardnya Segini nih Perbandingannya Segini lah Kalau lurus tangannya segini Seginian ya Jaraknya Nanti kita Pbandingin sama setelah Dipasang peninggi Oke, belakang nambah Eh, 8 apa ya Belakang nambah 8 cm Untuk motor Honda Bridge Street ini cuy Untuk meningginya Untuk meningginya Pake yang seperti ini ya Ini besi ya Custom-an Ini tinggi 6 cm Eh, 6 cm 8 cm ya teman-teman Oke Cara gak pasnya seperti itu cuy Pake kunci berapa ini ya mas? 10 buat nahan as dalemnya Pake kunci 10 Kunci 10 untuk nahan as dalemnya ya cuy Apa? Terus ada 11 menapnya Kalau peluatan TWC as Sudah Kemudian pake kunci 17 10 buat di asnya 10 untuk di asnya Pake obeng Pasang peninggi Terus Pasang bawahnya Nyangkut gitu mas? Oh cuy dulu cuy Ininya? Buatnya? Umurnya? Enggak ya? Oh pas Gitu ya Kencangin dulu Nah Oke Sudah jadi cuy Cepat bener cuy Jadi pemasangan peninggi Seperti itu cuy Ini gak kalin filter juga mas? Enggak sih O8 enggak ya? O8 enggak ya? Cuma pas di posisi yang kedua Dia emang dapat enggak Cuma nanti kalau udah di standar ini Biasa enggak ya? Tadi Eh lemas lawa aja Sip Tinggal Nah enggak ya Jauh Jadi tadi Perbandingannya segini cuy ya Segini sekarang jadi se Segini cuy Sekarang nambah 8 cm Perbandingan dari segini Nambah segini cuy Tinggal pemasangan tinggi Peninggi yang depan ya Tinggal pemasangan peninggi depan Ini custom standar juga enggak mas? Enggak Tapi baru Oh Oke oke Kemudian depannya kita pakai 8 Eh pakai 6 8 lah 8 apa 6? 8 8 lah Belakang dulu 6 Oh belakangan 6 Belakang berapa? Berarti tinggi depan dong 5 iyalah Oke jadi yang belakang itu Pakai 6 cm ya cuy Sorry Belakang pakai 6 cm Depannya pakai 8 cm Peningginya pakai sulingan Seperti itu Pakai sulingan cuy Nanti juga custom standar samping juga cuy Pakai Honda Wind Jadi standar bawaannya itu dilepas Untuk sparkboardnya ini pakai sparkboard ninja 250 fi ya cuy Jadi sparkboard bawaannya dilepas Diganti sparkboard ninja Biar tampilannya Looknya makin dapet Oke Ini cuy Barang-barangnya yang mau dipasang Ada sparkboard Ada step depan Pijakan kaki Dan Ini ya moncong Oke Oke ini sudah dikasih penambah Peninggi Jadi peningginya perbandingannya Nambah Berapa cm 8 cm ya 8 cm ya cuy Jadi nggak usah terlalu tinggi ya cuy Kalau mau tinggi ya Gini guys Seperti yang Ya kalau standar kan gini Ya Inilah Perkiraan gambaran Ini Ini standaran Standarnya setengahnya guys Masih peninggi Lebih ke ujung Bagi 10 cm bisa segini Kurang safety sih Oke Kalau pengen lebih tinggi Ya pakai Mungkin pakai Supra Atau Satria Epiu Soalnya kalau pakai Peninggi 10 cm itu Biasanya Ini ya Nggak enak Ribbon ya Kurang safety lah Perperjalanan jauh Oke Ini juga Sambil memasangkan klakson Klakson Denso Jadi Ini full modif ya cuy Dari standar Di modif Seperti klakson Peninggi depan belakang Moncong Itu sparkboard depan Sama Step Step dudukan kaki Di sini nih Oke Jadi nanti kita Lihat hasilnya Seperti apa ya Di Honda Ini ya Bistrit ini Yang malem lagi Oke Ini juga Pemasangan sparkboard depan Seperti biasa ya cuy Pakai Bracket-bracket Pakai minjong Kemarin Banyak nanya Diging DM saya Bang Punya saya kok Kata terus Nih bang Dipotong Jangan dibengkokin Ya Kalau dibengkokin Ya Pas dikencengin baut Ketekan ini Ini dia Jadi solusinya Dipotong Press Kayak gini Oke Oke guys Ini klaksonnya Standar ya Nah itu Standarnya cuy Nanti kita ganti Yang Penso Biar makin Mantep Oke cuy Sparkboardnya Sudah terpasang ya Ini Kasih breacket juga Mas Belakang mas Ntar kasih breacket Di bagian sini cuy Di Belakang ini Biar makin Baten Oke Ini Pemasangan Ini juga cuy Pijakan kaki Juga Di Kotor Honda Bistreet Ini Full market Modifikasi Ya Full mas 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 Pasang hatnya Lagi Bisa disini Sudah terpasang Semua ya Mantap Ini juga Custom relay Untuk Send ya Cuy Relay Racing Untuk Kedipan itu Nanti Bisa diatur Mas Oke Jadi Biar makin Mantep Ada jalur Satu kabel ini Ini untuk klakson ya Untuk api Kaki Untuk api Untuk Kaki 30 relay Untuk Kaki 30 relay Jadi Ini kan nanti Masang Klakson Denso ini Ini Pakai relay Juga ya Harus pakai Relay Biar aman Ini kabelnya Sudah nyambung Ke Aki Ini Proses Masang Klakson Oke Jadi Seperti itu Untuk hasilnya Cuy Setelah diganti Dengan Klakson Denso Yang waterproof Hasilnya Lebih mantep Lagi Mas Lagi Untuk Bistrid itu Masangnya Di sini Cuy Ya Dudukan Segitiga Dudukan Segitiga Kanan Kiri Pokoknya Oke Setelah Ditinggi Ini Ganti Standar Samping Ya Pakai Punya Win Depan Depan Ini Pakai 8 Belakang Pakai 6 Senti Jadi Belakang Jadi Standarnya Itu Pakai Ini Punya Sock Win Eh Punya Sock Win Punya Standar Win Nah Ini Sandar Ini Nambah Kalau Nambah 5 cm Lebih Standar Samping Win Langsung Langsung Pasang Standar Win Nah Kemarin Ada yang Nanya Kalau Untuk Pemasangan Standar Itu Tetap Berfungsi Atau Enggak Walaupun Diganti Standarnya Menggunakan Win Atau Motor Kailag Yang Lainnya Pasti Tetap Berfungsi Masih Aman Ya Walau Diganti Standarnya Pokoknya Enggak Ngaruh Sih Yang Mending Sensor Tetap Kita Pasang Setelah Pemasangan Standar Samping Kita Lanjut Lagi Ke Pemasangan Moncong X-Rate Ini Gak Dipotong Mas Langsung Dipasangkan Mas Kruver Neng Oke Ini Ini Bisa Kalian Beli Di Toko Toko Aksesoris Yang Menyediakan Moncong X-Rate Ini Atau Bisa Beli Beli Ini Ya Sebody Body X-Rate Dia Ya Kalau Dia Ada Yang Bodi X-Rate Bodi X-Rate Cuma Neng Hasil Ini Ada Harganya Berapa Mas Sekitar Rp120 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 Di Tokonya Mas Hadul Foto Turin Oke Ini Menggunakan Skrup Untuk Ngancengin Ke Bodinya Jadi Ini Full Modif Ya Sih Ninggi Depan 8 cm 6 cm Di Belakang Kemudian Ubah Spark Board Nambah Ini Pijakan Kaki Terus Pasang Lakson Denso Sama Pasang Moncong X-Rate Jadi Tampilnya Lebih Gahar Ya Saya Coba Dipin Dulu Ini Mau Diubah Ke Mode Hazard Diubah Ke Mode Hazard Cuy Itu Pake Apa Mas Customer Ya Sudah Ada Siden Pake Apa Jadi Dibikin Hazard Juga Untuk Sensen Ya Berarti Cuman Ganti Soke Doang Mas Langsung PNP Sip Langsung Langsung Bisa Hazard Cuy Boleh Juga Cuman Ganti Soket Doang Langsung Bisa Hazard Oke Cuy Ini Sudah Selesai Semua Ya Project Ninggi Kemudian Nambah Akserisk Di Motor Honda B Street Ini Spark Board Baru Moncong Baru Terus Kemudian Ada Ini Ya Dudukan Untuk Kaki Biar Nggak Capek Sama Ganti Sandor Samping Depannya Pake Peninggi 8 cm Kemudian Yang Belakang Itu Pake 6 cm Oke Jadi Lebih Tinggi Untuk Hasilnya Ini Om Om Mau Otw Taksik Beper Modik Beper Modik Om Ya Berapa jam Terimakasih Terimakasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai